Wah, percuma V, kamu ternyata bukan sultan, ada yang lebih sultan nih. Makasih ya Bang Andre ya. Sama-sama, semoga berkata. Tapi jangan bohong ya, bener bayar ya. Insya Allah. Ya Allah, terima kasih. Anang Asanti mengumumkan kalau rumah mewahnya di Cenere akan dijual 40 miliar. Meskipun banyak yang menawar, tapi Asanti ingin benar-benar harganya sesuai dengan keinginannya. Asanti dan Anang akan berencana niat pindah ke Pondok Indah. Beli rumah seharga 150 miliar, pasangan ini memang pengen pindah dari Cenere untuk masa depan anak-anak. Sudah lama ingin pindah dari Cenere ke tengah-tengah Jakarta. Kali ini Asanti tawarkan lagi rumah Cenere setelah dirinya pikir panjang lagi. Rumah ini adalah rumah kenang-kenangan. Anang Asanti pindah ke rumah ini setelah dirinya menikah dan tinggal di Ruko. Anang mempersembahkan rumah ini untuk Asanti dan keluarganya. Kini Aurel dekat dengan Ata dan serius akan menikah dengan Ata. Akan segera pindah ke Pondok Indah kalau keduanya sudah menikah. Ini alasan Anang Hermansia dan Asanti mantap jual rumah Cenere. Karena ingin dekat dengan Aurel pas ke Aurel menikah, tak mau jauh-jauh dari Aurel dan memang satu komplek di Pondok Indah. Pendengar rumah Anang akan dijual, kemudian Raffi Ahmad menelpon Asanti meminta menanyakan dan coba menawar dengan harga 30 miliar. Namun Asanti masih belum menyanggupinya. Tak hanya Raffi Ahmad, namun Andri Taulani dan Atta Halilintar pun ikut nawar. Namun akhirnya Asanti marah kalau rumahnya ini bukan untuk konten, tapi untuk beneran dijual. Masuk konten channelnya Raffi Ahmad, Atta Halilintar, dan Andri Taulani. Rumah Asanti dan Anang ini jadi bahan tawaran mereka. Jadi konten mereka Asanti ingin keseriusan. Asanti memastikan siapa yang lebih cepat membelinya, itu adalah pemiliknya. Asanti tak mau main-main lagi rumah ini bukan untuk konten, tapi memang untuk dijual. Berharap rumah ini cepat terjual dengan harga yang diinginkan. Keluarga Asanti pun berharap bisa pindah secepatnya ke pondok indah. Ada apartemen namun kecil, Asanti dan anak ingin rumah yang besar di apartemen. Demi dekat dengan Aurel dan Atta ketika menikah nanti, Asanti menegaskan dirinya tak bisa jauh dari Aurel, meskipun nanti Aurel dan Atta sudah menikah, ingin dekat dengan anak-anak. Ini Aurel yang siapa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Inggris doang kan? Iya. Oke, di permulaan Aurel ada ngambek gak? Awalnya gak mau. Awalnya gak mau. Awalnya rewel. Awalnya rewel. Lama-lama gak? Enggak, ditemenin siapa? KKRT. KKRT. Sub indo by broth3rmax